Beralih ke informasi lain, menyambut Hari Raya Nyepi, masyarakat Hindu di berbagai daerah menggelar pawai Ogo-Ogo. Di Lombok, ratusan Ogo-Ogo diarah ke taman kota sebagai suguhan bagi para buta kala. Sedangkan di Surabaya, selain menggelar upacara Tawur Agung Kesanga, masyarakat Hindu juga mengarak Ogo-Ogo sebagai simbol tradisi penyucian diri. Menyambut Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1938, masyarakat Hindu Lombok menggelar parade Ogo-Ogo. Sebanyak 113 Ogo-Ogo diarak sepanjang jalan pejanggi menuju Taman Mayura, kota Mataram. Parade Ogo-Ogo ini untuk memberikan suguhan bagi para buta kala agar tidak mengganggu masyarakat yang melaksanakan ibadah nyepi. Suguhan itu dilakukan dalam ritual pecaruan di Taman Mayura setelah Ogo-Ogo diarak. Ribuan penonton dari penjuru Lombok, tidak terkecuali para wisatawan, datang menyaksikan ritual umat Hindu ini. Ratusan personel dari Polda NTB, Satpol PP Mataram, Dinas Perhubungan, serta Pecalang diterjunkan untuk menjaga kelancaran upacara. Baru pertama? Enggak, mungkin hampir setiap tahun. Setiap tahun? Pas masih kuliah, sempat ikut sama teman di daerah Swete. Dibilang tradisi mungkin enggak, tapi enggak. Untuk mengeluarkan saja. Mereka sebuah datang, ikut. Sama kebanyakan teman-teman juga yang beragama Hindu, juga sekalian ikut saja. Sedangkan di Jawa Timur, ribuan umat Hindu dari Surabaya dan sekitarnya menggelar upacara Tawur Agung Kesanga. Selain itu juga dilakukan pawai mengarak sembilan Ogo-Ogo di kawasan Tugu Pahlawan. Pawai ini sebagai tradisi penyucian diri sebelum melaksanakan ibadah nyepi. Menariknya pawai Ogo-Ogo ini juga dimeriahkan dengan pawai barongsai yang sekaligus menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Di antara sembilan Ogo-Ogo raksasa, terdapat Ogo-Ogo berbadan tambun dengan perut buncit, berisi pesan anti-narkoba dan no free sex. Selain itu juga ada Ogo-Ogo yang berisi pesan anti-kekerasan terhadap anak. Pelaksanaan ini dilaksanakan di perempatan. Jadi perempatan porosnya kotak. Karena itu adalah simbol dari porosnya bumi. Supaya perputaran bumi tetap selamat, tetap aman, tetap setosa. Dan ini untuk mengusir Ogo-Ogo itu, mengusir sifat-sifat jahat. Sifat-sifat kebenaran tangan, nafsu, keserakahan, kemabukan, kebodohan, semua diusir. Pawai Ogo-Ogo kali ini juga menjadi istimewa karena ikut sertanya pawai barongsai dan juga reok ponorogo sebagai simbol pererat persatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tim kontributor, Berita 1.